Budi Ksatria Jilid 27 Perlahan-lahan Siaoling kenakan kembali topeng kulit manusianya, ia berkata, aku sedang bentrok dan main kucingan dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung, mau tak mau untuk sementara waktu jejakku harus dirahasiakan. Aku harap lociam puai berempat sui kiranya uatuk memaklumi keadaanku aaaai chen su teng menghela nafas panjang Siaoling tai hiap nasib muda belia bukan terpengaruh oleh nama maupun kedudukan ternyata engkau lebih suka memerangi kelaliman serta kekejaman dari pihak perkampungan Pek Hoa San Chung, perjuanganmu ini benar merupakan suatu perjuangan yang suci dan mulia. Kami telah hidup peluhan tahun lamanya bukan saja tak dapat melakukan kebajikan bagi umat manusia bahkan tak dapat pula memupuk perasaan bijaksana dalam hati kami sendiri kalau dipikir kembali hidup kita selama ini boleh dibilang merupakan suatu kehidupan yang si Acu Kun San yang mendengarkan tersebut dari samping merasa geli pikirnya, sungguh aneh. Siaoling benar memiliki daya iblis yang sangat mengejutkan hati sampai empat orang pujangga besar dunia persilatan yang tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan pun tertarik hatinya untuk membantu perjuangannya itu. Dalam pada itu Ye Ujujing telah berkata pula, setelah melakukan beberapa kali perundingan dan pembahasan yang cermat akhirnya kami berempat merasa bahwa sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu perjuangan Siaoling Tai Hiap guna menanggulangi kejahatan dan kelaliman yang mencengkram dunia persilatan dewasa ini. Tapi sebelum itu masih ada beberapa persoalan yang kurang dipahami oleh kami dapatkah Siaoling Tai Hiap memberi keterangan serta penjelasan dahulu kepada kami Siaoling membungkam dalam seribu bahasa dalam hati, kecilnya ia berpikir. Meskipun keandahan watak empat orang ini belum tentu bisa dikatakan luar biasa namun dapat diakui sebagai sesuatu keandahan yang belum pernah kujumpai sebelumnya, mereka sudah pernah merasakan siksaan serta penderitaan di tangan Senbok Hang. Kendati pun tidak memikirkan kepentingan umum. Sepantasnya kalau mereka mencari balas kepada Senbok Hang demi dendam pribadi, tapi nyatanya meskipun mereka telah membahas dan merundingkan persoalan itu, sampai beberapa hari beberapa malam, akhirnya toh belum ada keputusan, juga sebaliknya malahan hendak bertanya kepadaku, Entah apa yang hendak mereka tanyakan berpikir sampai di situ ia pun bertanya, persoalan apa yang hendak kalian berempat tanyakan silahkan diutarakan keluar empat pujangga besar dunia persilatan saling berpandangan sekejap, kemudian jawabnya berbareng. Sebenarnya kami ingin menggunakan tingkah laku kami yang tawar terhadap nama dan kedudukan untuk mempengaruhi daya pikir umat persilatan sehingga tidak lagi melakukan perselisihan dan pertikaian hanya disebabkan nama serta kedudukan, Kemudian berharap setelah itu maka rasa ingin menang dan saling mencari na dan kedudukan dapat lenyap dari dunia persilatan, oleh sebab itulah kami berempat lantas berunding untuk tidak melakukan pertikaian dengan orang jika cuma kena hantam sedikit, Kecuali ancaman jiwa, apalagi mencampuri urusan pertikaian dan perselisih paham di dalam dunia persilatan terkesiap hati siauling mendengar perkataan itu, diam pikirnya, di hati, taknya nameredah mempunyai cita luhur yang begitu besar dan agung. Nama besar empat pujangga besar dunia persilatan betul bukan nama kosong belaka terdengar Chu Bin Chi yang melanjutkan kembali katanya, Ketika permulaan kala kami melakukan pergerakan tersebut, seringkali kami dieje dan diolok orang sebagai tindakan seorang manusia bodoh tapi kami berempat sama sekali tidak memikirkan persoalan itu di dalam hati kecilnya, Kami tetap bertindak atas perbuatan kami senin diri dan tak kami guberis ejekan maupun olokon orang. Sepuluh tahun kemudian usaha kami ternyata berhasil orang persilatan menyebut kami sebagai empat pujangga besar dunia persilatan, Cita kalian berempat yang begitu agung dan luhur memang merupakan sifat dari seorang pujangga besar, usaha kalian itu benar patut dipuji, Terima kasih atas pujian dari siauling tai hiap kata Kho Sutong cepat. Aku bukan sedang memuji, apa yang ku ucapkan timbul dari dasar hati kecilku Kho Sutong menghela nafas panjang. Setelah nama empat pujangga besar dunia persilatan tersiar dalam dunia persilatan diam dalam hati kecil kami merasa amat gembira. Kami mengira setelah lewat 2-30 tahun kemudian perebutan nama dan kedudukan dalam dunia persilatan pasti akan makin tawar dan akhirnya sama sekali lenyap, Siapa tahu kenyataan membuktikan bahwa Cita kami menemui kegagalan total kecuali mendapat penghargaan sebagai empujangga besar dunia persilatan, Usaha kami semuanya sama sekali tidak membantu umat persilatan apalagi mendatangkan manfaat bagi mereka, Pertumpahan darah, perselisehan pabam, perebutan nama dan kedudukan masih seringkali terjadi di mana, Sudah terlalu banyak peristiwa seram yang kami lihat, sudah banyak berita mengerikan, Kami dengar, banyak persoalan membuat orang mau tak mau terpaksa harus turut campur, Tapi berhubung kami telah bersumpah untuk tidak mencampuri urusan orang lain, Maka tak tega kami tinggalkan sumpah tersebut di tengah jalan, Agar tidak terlalu menyolok dalam rencana kami di masa mendatang, Terpaksa kami harus mencari suatu care agar tindakan yang kami lakukan tidak terlalu menyolok Serta menyinggung perasaan hati orang lain mendengar pembicaraan sampai di situ, Dalam hati Xiao Ling segera berpikir, Rupanya mereka juga merupakan manusia yang berdarah panas, Aku masih menganggap mereka sebagai manusia tanpa emosi yang sudah kering Perasaan hatinya terdengar Chen Su Teng melanjutkan kembali katanya, Tapi sejak kami semua mendapat penderitaan dan siksaan dari Senbok Hoa Ketua Perkumpulan Pek Hoa San Chung, Kemudian membuktikan pula situasi dalam dunia persilatan selama 10 tabun terakhir, Dapat kami rasakan bahwa harapan dan cita kami selama ini sama sekali tak ada gunanya, Pertumpahan darah dan perselisihan masih terus berlangsung dalam dunia persilatan, Bahkan kian lama kian menghebat, Oleh karena itulah mau tak mau terpaksa kita harus meninjau kembali kebijakan yang kami anut selama ini, Apakah mungkin keliru atau tidak bagaimanakah hasil dari pembahasan Chiang Puei berempat selama ini, Aku boleh tahu cuban Chiang dari kota Lok yang menghela nafas panjang, Kami merasa sayang kalau harus tinggalkan jerih payah kami selama puluhan tahun belakangan ini, Tapi kami pun tak dapat berdiam diri lebih jauh menghadapi pembantaian manusia dan perebutan sewenang yang dilakukan sementara manusia, Senbok Hang memang kami akui sebagai seorang jago persilatan yang lihai dalam ilmu silat maupun pikiran, Tapi sayang ia tak mau berbuat kebajikan, Kalau toh kami tak dapat mempengaruhi pandangan orang persilatan dengan care halus apa boleh buat lagi terpaksa kita harus tampil ke depan dan menggunakan sisa tenaga yang kami miliki selama ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan cucunsan segera bertepuk tangan memuji. Bagus-bagus sekali seandainya sejak 20 tahun berselang kalian berempat sudah mempunyai pandangan seperti ini, Mungkin situasi dunia persilatan dewasa ini tidak akan sekalut dan sekacau sekarang ini, Tapi meskipun kita berjuang dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kami miliki belum tentu sanggup menandingi kedasyatan dari senhotbong ujar, Shinsu Teng Xiaoling tersenyum. Bagaimanapun juga kalian berempat sudah pasti mengambil suatu kesepakatan bukan aku ingin sekali mengetahui keputusan kalian itu, Apa aku boleh tahu? K.H.O. Sotong yang selama ini berdiam diri segera menjawab, Jika kami sudah mengambil keputusan tak nanti akan kami jelajahi seluruh penjuru dunia untuk menemukan diri Xiaoling Tai Hiap. Sebenarnya soal apa sih sehingga Cian Pue berempat mencari aku orang si Xiaoling tanya Xiaoling keheranan. Kami ingin menanyakan dua macam masalah kepada diri Xiaoling Tai Hiap, Baik katakanlah apa yang menjadi masalah bagi kalian berempat selama aku orang si Xiaoling dapat menjawab, Pasti akan ku jawab dengan sejujurnya, Kami ingin tahu sebabnya Xiaoling Tai Hiap memusuhi Senbok Hang sehingga berulang kali terjadi bentrokan secara kekerasan. Pertanyaanmu itu kok lucu amat selacu kunsyo dengan cepat. Senbok Hang toh seorang bibit bencana bagi dunia persilatan. Ia seringkah melakukan kejahatan di mana dengan tujuan hendak menguasai seluruh kolong langit. Xiaoling Tai Hiap YMG berjiwa mulia dan bijaksana tampilkan diri untuk merentang segala kelaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh Senbok Hang, Yang satu lurus dan yang lain sesat. Bukankah soal ini sudah terlihat amat jelas? Tentang soal ini kami sudah tahu, Tapi bagi seseorang yang berakal tajam seringkali tidak membiarkan orang lain mengetahui maksud serta tujuannya sebelum mencapai pada akhirnya. Selama kami berbicara dengan Xiaoling Tai Hiap aku harap Chu Heng jangan ikut nimbrung perlahan. Xiaoling alihkan sorot matanya menyapu sekejap ke arah empat pujangga besar dunia persilatan. Dan kemudian katanya ketika untuk pertama kalinya aku terjun ke dalam dunia penilaian. Aku pernah terjerumus ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung berkat penilaian dan pandangan yang tinggi dari Senbok Hoa. Akhirnya aku ditawari untuk menduduki jabatan sebagai Chung Chu setelah berhenti sebentar. Ia melanjutkan andai kata aku orang Xiaoling masih tetap bercokol dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Paling sedikit aku bisa mempertahankan kedudukanku sebagai Chung Chu. Tapi akhirnya aku telah meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Chung bahkan putus hubungan Bok Hang. Selama berkelana persilatan seringkali aku harus menjumpai marah bahaya dan berbagai ancaman jiwa. Bila engkau bertanya apa sebabnya maka aku hanya bisa menjawab bahwa aku tak tahan menyaksikan kekejaman dan kelaliman tingkah laku Senbok Hang. Persoalan pertama telah kami ketahui sekarang masih ada satu masalah lagi yang ingin kami tanyakan kepada-kepada Xiaoling Tai Hiap. Persoalan apa lagi yang hendak Chiam Puei berempat tanyakan? Tanya Xiaoling dengan alis berkenyit apabila Senbok Hang berhasil membinasakan Xiaoling Tai Hiap. Maka kejadian ini akan merupakan peristiwa yang belum pernah dijumpai sebelumnya dalam dunia persilatan, seluruh kolong langit akan berubah jadi gelap. Ketegangan dan keseraman akan menyelimuti di mana? Bolehkah kami tahu apa rencana Xiaoling Tai Hiap apabila engkau berhasil menangkan Senbok Hang? Xiaoling tertawa ewa. Andai kata aku benar menjumpai hari bahagia seperti itu, maka itu berarti sudah tiba saatnya bagi dunia persilatan untuk tidak membutuhkan bantuan dan aku orang Xiaoling lagi. Pada saat itu aku akan mengundurkan diri dan mengasingkan diri di tempat yang terpencil, A.A.A.A.I. Tanda seru sebenarnya saja perjalanan yang yang telah aku lakukan selama ini sudah cukup membuat aku orang Xiaoling jadi jemuh dan muak menyaksikan kelicikan dan kebengisan orang persilatan Chu Bun Chiang. Tidak banyak bertanya lagi, ia ulapkan tangannya dan Chen Sueng, Yeu Cucing serta K.H.O. Sutong bersama mengerumun ke depan. Empat orang itu berbisik merundingkan persoalan itu, beberapa waktu kemudian mereka menghampiri Xiaoling dan memberi hormat dalam. Ciam Puei berempat, ada urusan apa harap katakan saja secara terus terang seru Xiaoling dengan gelisah. Mulai detik ini kami berempat siap menunggu perintah dari Xiaoling Tai Hiap Ujar Chu Chiang. Sebelum Xiaoling sempat menjawab, Xia Su Teng telah menyambung lebih jauh sekalipun harus terjun ke lautan api kami tak akan menolak apabila ada perintah kami akan melaksanakan dengan segenap kekuatan yang dimiliki sambung Yeu Cucing. Dan terakhir K.H.O. Sutong yang berkata setiap patah kata yang kami ucapkan merupakan kata yang sejujurnya semoga Xiaoling Tai Hiap jangan menolak tapi menyetujuinya keputusan yang telah kami ambil ini. Andai kata Xiaoling Tai Hiap menolak itu berarti engkau tak sudi mempercayai diriku karenanya kami akan bunuh diri di hadapanmu sebagai pernyataan bahwa keputusan kami ini diambil yang sejujurnya. Kalau kalian suruh aku men perintah, men kuasa lebih baik aku orang Xiaoling tolak keputusan kalian itu, tapi kalau kita bekerja sama untuk masalah dunia persilatan maka dengan segala senang hati akanku sambut tawaran itu setiap perkataan yang telah kami ucapkan harus dilaksanakan tanpa bantahan. Jikalau Xiaoling Tai Hiap tidak bersedia menerima tawaran kami ini, aku orang Xiaoling Tai Hiap akan membelah dada sendiri untuk memperlihatkan bahwa hatiku berwarna merah tangan kanannya berkelebat dan tahu ia sudah cabut keluar sebilah pisau tajam, yang mana langsung ditusukan ke arah dada sendiri. Xiaoling jadi amat terperanjat menyaksikan kejadian itu, segera teriaknya, eeei, tunggu sebentar, tunggu sebentar, baiklah. Aku orang Xiaoling menerima tawaran dari kalian itu KHO Sutong tarik kembali pisau belatinya. Kemudian berkata, mulai detik ini kami akan menjalankan semua perintah dari Xiaoling Tai Hiap. Satu hari Senbok Hang belum mati, maka kami satu hari pula mengikuti Xiaoling Tai Hiap hingga akhirnya pihak perkumpulan Pek Hoa San Chung mengalami kehancuran total selama beberapa bulan belakangan ini. Persoalan yang paling menyusahkan hati kami adalah dikhawatirkan lenyapnya seseorang Senbok Hang akan muncul Senbok Hang lagi, kata Cubun Chiang, Sebab daya tarik suatu kekuatan jauh melebih daya tarik seorang gadis cantik, setelah ini hari engkau utarakan perasaan hati yang jujur, maka kami pun tak usah merasa sanksi atau ragu lagi Xiaoling tersenyum. Kecurigaan dan kesangsian kalian berempat memang tak dapat disalahkan, dalam kenyataan memang terlalu banyak manusia yang lebih mengutamakan nama serta kedudukan daripada kebajikan. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, sebelum kalian berempat terseret dalam kancah masal dunia persilatan yang serba rumit, terlebih dahulu aku hendak mengucapkan sepatah dua patah kata lebih dahulu, Apa yang hendak kau katakan Senbok Hang adalah seorang pemimpin persilatan yang lihai baik di dalam ilmu silat maupun dalam kecerdikan, dalam menghadapi setiap musuhnya seringkali akal muslihat dan tipu licik yang digunakan, Ciam Puei berempat sudah terbiasa dengan kehidupan seorang manusia bijaksana. Aku rasa bila ditandingkan maka kalian masih ketinggalan jauh sekali tentang persoalan itu sudah lama kami pikirkan, menggunakan tentara memang harus mengutamakan siasat, makin lihai siasatnya semakin besar hasilnya aku pun mengerti bahwa kecerdasan maupun ilmu silat yang kalian bertempat miliki merupakan kelas wahid dalam dunia persilatan. Tapi karena budi pekerti yang baik serta hati yang mulia membuat kalian tak tega untuk membunuh orang, kebiasaan tersebut harus diubah, apalagi menghadapi manusia licik seperti Senbok Hang asal kalian bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dalam perjuangan ini, aku percaya Senbok Hang telah menjumpai empat musuh tangguh lagi tiba Cukun San tertawa terbahak. Ha'ah, ha'ah piha'ah, empat pujangga besar bersedia meninggalkan pengasingan diri untuk mencampuri urusan dunia persilatan, kejadian ini benar merupakan suatu keuntungan bagi umat persilatan di kolong langit, aku akan gunakan air teh menggantikan arak untuk menghormati kalian berempat dengan tiga cawan teh habis berkata ia benar meneguk tiga cawan air teh. Tiba sumakan berbisik dengan suara lirih, Siaoling Tai Hiap, waktu sudah tidak pagi, engkau harus mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menghadapi musuh yang bakal datang. Siaoling berpaling dan memandang sekejap ke arah enam ekor kuda yang ditambat dekat kedai, kemudian katanya, Kalian harus singkirkan dahulu kuda tersebut dari tempat ini bagaimana kalau kita tambat dalam hutan belantara dekat rumah gubuk itu Siaoling mengangguk, harap sumaheng suka mengerjakannya tanpa banyak bicara lagi sumakan segera menuntun ke enam ekor kuda itu dan diajak masuk ke dalam hutan. Sepeninggal peramal sakti dari Laut Teng Hei tiba cuciang bertanya Siaoling Tai Hiap, dari persiapan yang sedang kau lakukan di sekitar tempat ini rupanya ada seorang yang kau nantikan kedatangannya. Senbok Hang telah menculik sahabatku, dia menyandara temanku itu dan mengguna keselamatan jiwanya mendesak aku untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan dia. Bila Siaoling Tai Hiap hendak memerintahkan sesuatu kami semua bersedia untuk melaksanakannya, sementara pembicaraan masih berlangsung sumakan telah muncul kembali di sana. Cukun San segera berkata, Untuk menghadapi Senbok Hang kita mesti mengadakan persiapan yang masak dan cermat, aku rasa baiklah kita rundingkan suatu care yang baik. Pertama yang harus kita perhatikan adalah menyembunyikan jejak kita semua karena jumlah kita pada saat ini terlalu banyak, aku sih mempunyai satu akal cuma tak tahu apakah siasat ini dapat dilaksanakan atau tidak kata sumakan. Coba utarakan rencanamu itu perlahan sumakan membeber rencananya yang ia susun barusan. Selesai mendengar rencana tersebut. Cukun San segera berteriak, Bagus siasat ini bagus sekali ayoh kita kerjakan sekarang juga, beberapa saat kemudian, suasana dalam rumah makan itu telah mengalami perubahan besar. Cubun Chiang menyaru sebagai pemilik kedai, Siaoling, Cukun San menyaru sebagai pedagang yang sedang mampir di kedai itu, mereka berdua masing mengambil tempat duduk yang berbeda. Cinsuteng dan sumakan masing bersembunyi di atas sebuah pohon besar kurang lebih 20 tombak dari rumah penginapan itu untuk mengawasi gerak-gerik dalam kedai makan, karena pohon di sana tinggal lebat dan rimbun daunnya maka pemandangan di sekitar beberapa ali di sekeliling kedai berada dalam pengawasan mereka semua. Ye U Cucing dan K.H.O. Suteng menyembunyikan diri dalam ruang kedai sambil menjaga pria kekari yang ditotok jalan darahnya itu. Waktu berlalu dengan cepatnya, beberapa waktu kemudian Seng Surya telah condong ke langit sebelah barat, Senin Ja pun menjelang tiba. Dengan penuh kegelisahan dan hati tak tenang Siaoling meneguk secawan air teh, pikirnya dalam hati. Senbok Ahang sangat licik dan banyak akalnya, mungkin siasat setan ini memang sengaja diatur olehnya untuk menjebak orang baru saja. Ingatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, tiba dari arah timur muncul debu yang beterbangan di angkasa, pemandangan semacam itu dengan cepat membangkitkan kembali semangatnya, ia memenuhi kembali cawannya dengan air teh. Ketika sorot matanya dialihkan ke arah mana berasalnya debu itu, tampaklah sebuah kereta kuda sedang dilarikan mendekat dengan kecepatan penuh. Seketika kereta kuda itu ditutup dengan kain hitam, ditinjau dari keadaan tersebut jelas menunjukkan bahwa Seng pemilik kereta itu tidak ingin orang lain mengetahui isi dalam kereta tersebut. Beberapa saat kemudian, kereta kuda itu sudah makin mendekat kedai makan itu. Dengan gerakan seakan tidak sengaja, Siauling melirik sekejap ke arah mana berasalnya kereta kuda itu munculkan diri. Ia liar empat orang pria kekar bersenjata lengkap. Di belakang kedelapan orang pria bersenjata lengkap itu masih mengikuti pula dua buah kereta kuda, cuma dua buah kereta kuda yar berjalan paling belakang itu mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil daripada kereta pertama, kereta itu hanya dihelah oleh dua ekor kuda sedang kereta pertama dihelah empat ekor kuda jempolan. Cukun SSN melirik sekejap pula ke arah kereta kuda itu, lalu berpikir dalam hati kecilnya. Andai kata kereta kuda ini tidak mau berhenti, maka segala persiapan yang telah kami atur selama ini akan menemui kegagalan total, sementara ingatan tersebut masih berputar dalam benaknya tiba kereta kuda itu berhenti. Horde yang nampak tersingkap ke samping, seorang kakek tua berbaju serbah hitam meloncat keluar dari dalam kereta. Si Oling segera menyapu sekejap paras muka kakek tua baju hitam itu ia lihat sepasang matanya memancarkan sorot cahaya yang sangat tajam, kedua telah pelipisnya menonjol sangat tinggi sekali, sekilas memandang dapat diketahui bahwa orang itu adalah seorang jago lihai yang sempurna dalam hal tenaga dalam, cuma saja pemuda itu tak pernah menjumpai jago tua ini sebelumnya. Setelah loncat turun dari kereta kuda tersebut, kakek tua baju hitam itu mengamati sekejap wajah Cukun San serta Si Oling, kemudian serunya dengan suara lantang. Hei pemilik kedai di mana kau Cubun Chiang yang menyaru sebagai pemilik kedai segera menghiakan dan menjawab dari tempat kejauhan. Kek Koan, ada perasaan apa sambil menjawab ia berlarian menghampiri tamunya. Berhenti mendadak kakek tua baju hitam itu membentak dengan suara dingin. Cubun Chiang menuruti perkataannya dan segera menghentikan langkah kakinya. Ada sesuatu yang tidak beres tegurnya dengan sorot metu yang tajam bagaikan sambaran petir kakek tua baju hitam itu menatap wajah Cu Chiang. Beberapa saat lamanya, kemudian ia berseru, Hei pemilik kedai usiamu benar panjang sekali kesehatan badan Elohon memang masih terhitung segar bugar dan sehat walafiat. Kakek tua baju hitam itu mengerutkan dahinya rapat. Sesaat kemudian kembali dia berseru, Fajar tadi aku telah mengirim orang datang kemari, apakah sayur dan arak yang kupesan telah disiapkan semua sudah ku siapkan semua silahkan duduk silahkan duduk dimanakah ketiga orang utusan yang ku kirim datang kemari. Fajar tadi tanda tanya suruh dia keluar untuk berjumpa dengan aku kekoan maksudkan to'aya yang memakai pakaian rombeng dan dekil itu benar. Sekarang ia berada di mana sudah pergi-pergi aku toh memerintahkan padanya untuk menunggu di sini. Kenapa ia sudah pergi dari sini Cu Bun Chiang menunjukkan apa boleh buat ia menggelengkan kepalanya berulang kali ya. Ata biato ayah itu terlalu busuk dan jelek, sedikit maki orang habisan loh hantak berari banyak bertanya atas segala tindak tanduknya. Ia pergi seorang diri kembali Cu Bun Chiang menggelengkan kepalanya. Tidak ia pergi berduaan macam apakah orang yang melakukan perjalanan bersama dirinya itu elohon tak kenal siapakah orang itu tapi yang jelas dia adalah seorang pemuda yang baru berusia 7-8 tahunan. Sesudah berhenti sebentar sambungnya lagi pada waktu itu looban sedang berada di dapur. Aku sendiri pun tak tahu sejak kapan orang muda itu tiba di sini. Sewaktu aku keluar dari dapur toh ayah itu sudah berangkat bersama orang muda tersebut. Waktu itu looban hanya sempat melihat bayangan punggung mereka berdua saja. Kakek tua baju hitam itu tertawa dingin tiada hentinya. He 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 bagus-baguslah sekarang cepatlah siapkan sayur dan arak buat kita meskipun dalam kedai itu sudah siap banyak sekali sayur dan arak. Tapi berhubung bini pemilik kedai telah lenyap tak berbekas semua makanan maupun sayuran belum disiapkan sama sekali. Dan sekarang kakek tua baju hitam itu memerintahkan Cubun Chiang untuk menghidangkan sayur serta arak sudah tentu jago dari empat pujangga besar ini tak mungkin bisa memenuhi permintaannya itu. Tapi sebelum kejadian, beberapa orang itu sudah merundingkan masalah ini secermat-cermatnya, dengan adanya persiapan di dalam hati Cu Chiang tidak dibikin bingung atau gugup oleh permintaan. Ia segera tersenyum. Sebelum toh ayah itu pergi ia sama sekali tak meninggalkan pesan apa. Elooban tak berani turun tangan untuk menyiapkan sayur. Sekarang engkau toh bisa segera turun tangan untuk mengerjakan tukas kakek tua baju hitam itu dengan cepat. Sekalipun segera dikerjakan, paling sedikit harus menunggu beberapa waktu lamanya sebelum bisa dihidangkan, kurang lebih engkau butuhkan waktu berapa lama tanya kakek tua baju hitam itu kemudian. Paling sedikit satu jam lamanya. Baik seru kakek tua baju hitam itu dengan suara dingin, kami akan menunggu satu jam lamanya di sini. Jawaban ini bukan saja sama sekali di luar dugaan Cu Bun Chiang. Bahkan si Yao Ling yang menyaru sebagai tamu pun merasakan hatinya amat terperanjat, pikirnya, andai kata orang yang duduk dalam kereta kuda itu adalah pengji, tidak mungkin mereka berhenti begitu lama ditempai ini. Jangan persiapan kereta kode ini termasuk salah satu siasat setan yang disiapkan Senbok Hang untuk mengibuli aku. Sementara itu Cu Bun Ching telah mendehem ringan sambil bertanya. Tolong tanya berapa orang rombongan kekoan ini hehehe apa sangkut pautnya urusan ini dengan engkau tegur kakek baju hitam itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Setelah mengetahui jumlah rombongan kekoan, aku pun bisa mengira-ngira berapa banyak sayur dan nasi yang harus dipersiapkan, kakek tua baju hitam itu segera menengadah dan tertawa terbahak. Haa haa bahah di dalam kereta kuda itu terdapat beberapa orang gadis, mendadak tangan kanannya menyambar ke depan dan secepat kila di aceng keram pergelangan kanan Cu Chiang. Empat pujanggu besar dunia persilatan adalah masing-masing jujur yang sama sekali tak mempunyai pandangan jelek terhadap pihak lawan, apalagi menghadapi seragapan yang dilakukan secara tiba, tentu saja ia sama sekali tak mengadakan persiapan apa. Serangan yang dilancarkan di ogan kecepatan luar biasa serta ia sama sesali tak terduga itu sulit untuk dihindari lagi. Cubun Chiang ingin bertelit ke samping tapi terlambat, tak bisa dihindari lagi pergelangan kanannya kena dicengkeram dengan telak. Si Oling yang dapat mengikuti serangan cepat kakek tua baju hitam itu dia merasa terperanjat juga pikirnya, ilmu silat yang dimiliki orang ini betul lihai dan tak boleh dipandang enteng. Aku tak boleh bersikap terlalu gegabah dalam menghadapi manusia semacam ini, berpikir sampai di situ diam ia segera menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk bersiap siaga melancarkan serangan guna selamatkan Cubun Chiang dari ancaman mara bahaya. Sementara itu Cubun Chiang dari kota Lok yang telah menegur dengan nada datar, apa maksud Anda berbuat begini kakek tua baju hitam tertawa terbahak? Haah, haah lah ah dalam mataku masih belum kemasukan pasir, permainan siasat yang begitu rendah mutunya masih belum cakup tangguh untuk membohongi aku, setelah berhenti sebentar, lanjutnya lebih jauh, siapakah engkau yang sebenarnya ayoh cepat sebutkan namamu. Kalau engkau coba untuk mengulur waktu lagi, jangan salahkan kalau sekali gaplok kuhajar engkau sampai mampus Cubun Chiang merasakan jari tangan lawan yang mencengkeram pergelangan tangan kanannya kian lama kian mengencang, seakan jepitan sebuah penjapit baja. Untuk menyalurkan tenaga pun sama sekali tak mampu lagi. Dengan terjadinya peristiwa ini berarti pula jejak penyaruhannya sudah ketahuan lawan, dia pun tidak berpura lebih jauh. Dengan suara dingin sahutnya, aku adalah Cubun Chiang dari kota Lok yang kakek tua baju hitam itu terperangah. Empat pujangga besar dunia persilatan tepat sekali ucapanmu itu. Kami empat bersaudara hadir semua ditempai ini. Kakek tua baju hitam itu tertawa sinis. HMM bagus, bagus sekali. Nama besar empat punjangga besar dunia persilatan amat tersohor di kolong langit, entah bagaimanakah dengan ilmu silat yang kalian miliki. Aku akan binasakan engkau lebih dahulu. Kemudian baru akan ku jajel ilmu silat dari beberapa orang saudaramu yang lain. Sementara pembicaraan masih berlangsung, kelima jari tangannya yang mencengkeram pergelangan kanan cuci yang kian lama kian bertambah kencang. Dengan cepat Cubun Chiang merasakan separuh badannya jadi kaku dan linu, tenaga untuk melancarkan serangan balasan seketika punah sama sekali. Kakek tua baju hitam itu angkat tangan kanannya ke tengah udara, di bawah sorot cahaya seng suria dikala senja tampaklah telapak tangan orang itu dilapisi oleh kahaya hitam yang amat menyolok pandangan mata. Meskipun Cubun Chiang tak pernah bertempur melawan orang persilatan, akan tetapi perjalanannya selama puluhan tahun dalam bulim membuat jago tua ini berpengetahuan amat luas. Terutama sekali terhadap manusia yang seringkali berkelana di dunia, karenanya begitu menjumpai telapaknya yang berwarna hitam pekat dia segera berseru keras, oh oh oh. Rupanya engkau adalah Hekset Jeomalaika telapak hitam siang pengbenar, akulah orangnya sahut kakek tua baju hitam ttu dengan suara ketus. Tiba ia mendengus berat, celah pada pergelangan kanan Cubun Chiang tiba mengendor dan kemudian sama sekali terlepas. Kiranya si Yaoling telah melancarkan sebuah sentilan maut dengan ilmu sakti Sian Chi Sinkangnya ketika ia lihat keadaan cuci yang kian lama semakin terancam bahaya maut. Segulung angin desiran tajam dengan cepat menembusi udara dan langsung menghantam jalan darah gua ahiat pada pergelangan kanan malaikat tangan hitam siang peng. Agar supaya serangan yang dilancarkan itu mengena pada sasarannya dengan tepat, Si Yaoling tak berani mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, ia kuatir serangan yang dilancarkan terlalu kuat akan menimbulkan kewaspadaan dalam hati malaikat telapak hitam siang. Setelah urat nadinya yang dicekal musuh terlepas, dengan cekatan Cubun Chiang mengundurkan diri sejauh tiga langkah ke belakang. Sorot matanya mengawasi wajah siang tajam. Sambil berjaga atas sergapan berikutnya, dia salurkan hawa murninya untuk memperlancar peredaran darah pada pergelangan kanannya, mula pertama siang peng mengira jalan darah gua ahiatnya kena dilukai oleh sebangsa senjata rahasia, ia segera memeriksa jalan darah yang terluka itu. Ternyata di sekitar pergelangan kanannya sama sekali tak nampak mulut luka ataupun node darah, sebaliknya membengkak besar dan berwarna merah, kejadian ini sangat mengagetkan hatinya. Ilmu silat apakah yang telah melukai diriku ini pikirnya dalam hati. Sambil menyalurkan hawa murni untuk memperlancar peredaran darah, sorot matanya segera berputaran mengawasi daerah di sekeliling tempat itu. Dengan pengalamannya yang amat luas serta pengetahuannya yang banyak, jago tua ini tahu bahwa serangan dasyat tersebut berasal dari tempat duduk yang di tempat siaoling, dalam hati kecilnya segera timbul ke waspada, namun perasaan tersebut tidak segera diutarakan keluar sebaliknya dia malah mundur empat langkah ke belakang. Dari keadaan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa luka yang dideritanya pada jalan darah gua abun hiat di atas pergelangan itu cukup parah, sebelum peredaran darahnya pulih kembali seperi sedia kalah, ia tak berani mengambil tindakan apapun. Dalam pada itu para pria kekar yang berjaga di sekitar kereta kuda nampaknya sudah merasakan pula gelagat yang makin menegang. Empat pria kekar bersenjata lengkap yang berada di depan kereta segera loncat turun dan kudanya dan memburu ke belakang kakek tua itu. Penaga dalam yang dimiliki siang pengcukup tangguh sembari menyalurkan hawa murninya perlahannya menguruti jalan darah gua ahiatnya yang terluka itu. Ilmu sentilan siang chi sin kang yang dipelajari siaoling masih belum mencapai puncak kesempurnaan ditambah pula serangan tersebut tidak dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Hal itu membuat luka yang diderita siang peng tidak seberapa parah. Setelah dituruti beberapa waktu lamanya peredaran darah pun dapat berjalan kembali dengan lancar. Sementara itu empat orang pria kekar bersenjata lengkap tadi telah menyebarkan diri dan berdiri sejajar di belakang siang peng semua jago yang hadir dalam kedai makan dewasa ini rupanya merupakan jago pilihan yang sudah banyak pengalaman dalam menghadapi serangan musuh tangguh. Setelah terjun ke dalam gelanggang mereka sama sekali tidak mementah ataupun melancarkan serangan secara gegabah. Orang-orang itu cuma berdiri dengan tenang di belakang kakek tua baju hitam siang itu. Siu Ling sendiri sebelum yakin kalau pekli betul berada di alam kereta kuda itu, dia pun tak ingin turun tangan secara gegabah, karena itulah untuk sementara waktu suasana masih tetap tenang meskipun ketegangan mulai menyelimuti paras muka setiap orang. Kesempatan bagus semacam ini merupakan suatu kesempatan yang sangat menguntungkan bagi siang peng untuk menyembuhkan luka yang dideritanya pada jalan darah gua ahiat. Kurang lebih seperminum teh kemudian, siang peng merasakan luka yang dideritanya sudah sembuh sama sekali, ketika itulah keberaniannya muncul kembali, dengan suara lirih perintahnya kepada dua orang pria kekari yang berdiri di belakang tubuhnya, bekuk orang itu sambil berkata ia menuding ke arah siu Ling. Cahaya tajam berkilauan, dua orang pria kekari yang berdiri di ujung timur segera meloloskan senjata golok mereka, satu dari kiri yang lain dari kanan mereka bersama mendekati diri siu Ling. Rupanya hingga detik itu siang peng masih belum habis mengerti dengan ilmu silat apakah pergelangan kirinya dapat terlukai dalam hati kecilnya timbul rasa jeri dan segan untuk menghadapi siu Ling. Karena keraguannya itulah maka dia perintahkan dua orang anak buapnya untuk mencoba sampai di manakah taraf kepandayan yang dimiliki si anak muda itu. Sementara itu senja sudah semakin kelam namun dengan ketajaman metu dari siu Ling ia dapat mengawasi wajah dua orang lawannya dengan seksama, meskipun hawamu minyak diam dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, namun tubuhnya masih tetap duduk di tempat semula tanpa bergerak barang sedikit pun jua. Setelah mendekati lawannya, dua orang pria kekari itu ayunkan goloknya ke udara dan menegur dengan suara dingin engkau hendak menyerah dengan begitu saja, ataukah memaksa kami berdua harus turun tangan sendiri ooooh kalian berdua adalah hotpas pengadilan pria kekar bersenjata golok yang berada di sebelah kiri segera menjawab dengan ketus, kalau opas pengadilan yang menangkap engkau, paling kamu hanya diganjar 40 kali pukulan, wah kalau begitu kalian berdua tentunya lebih galak dari opas pengadilan, benar, kalau opas pengadilan cuma memukul orang maka kami berdua inginkan jiwa muhawa amarah segera berkobar dalam benak siauling. Tiba ia ayunkan sepasang telapaknya dengan 10 jari tangannya yang amat ampuh sering tak mencengkeram golok baja di tangan kedua orang itu. Sekarang, dua orang pria kekar itu baru sadar bahwa mereka telah bertemu dengan musuh tangguh. Buru mereka salurkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk cabut kembali goloknya. Sekalipun kedua orang itu telah mencoba dengan care apapun semua usahanya tetap mengalami kegagalan, dua bilah golok mereka bagaikan terjepit oleh sebuah jepitan baja yang amat besar, ternyata sama sekali tak dapat digerakkan barang sedikit pun juga. Diam siauling salurkan hawa murninya ke dalam golok baja itu. Dua orang pria kekar tersebut kontan rasakan pergelangan tangan mereka bergetar keras, tanpa disadari cekalan mereka menjadi kendor dan golok mereka pun jadi lepas dari cekalan. Menggunakan kesempatan itu, siauling membetul tangannya ke belakang, dengan satu sentakan dua bilah senjata musuh telah berpindah tangan. Dalam pada itu Cuban Chiang yang melihat siauling telah turun tangan, dia sendiri pun tak membuang banyak waktu lagi. Sesudah siapkan tenaga tubuhnya langsung menerjang ke arah malaikat telapak hitam Chiang Peng, sudah lama kau dengar orang berkata bahwa telapak hitam Anda mampu menghancurkan batu nisan, sekarang ingin buktikan apakah berita yang tersiar dalam dunia persilatan benar demikian ataukah cuma isapan jempol belaka, serunya. Telapak kanan bergerak ke depan dan langsung menghajar dada lawan. Siang Peng putar tangan kanannya menyambut datangnya serangan cuci yang dengan keras, ia menyaut. Kalau engkau tidak percaya, tak ada halangannya bagimu untuk mencoba kehebatanku ini, sementara pembicaraan masih berlangsung belah am bentrokan nyaring yang memekikan telinga telah menggeletar di angkasa, kedua belah pihak saling beradu tenaga satu kali. Siang Peng amat yakin dengan kemauan ilmu pukulan San Chiangnya, ditambah pula dengan tenaga dalam yang begitu sempurna, kendatipun dalam serangan tersebut tidak berbasil melukai cuci yang, paling sedikit ia berhasil menghajar tubuhnya sampai sakit dan linung. Siapa tahu apa yang terjadi bentrokan sama sekait berada di luar dugaan Siang Peng, setelah terjadi bentrokan tersebut cuci yang segera menerjang kembali ke depan, telapak kirinya diayun ke muka dan sebuah pukulan dasyat kembali dilepaskan. Siang Peng jadi amat terperanjat menghadapi serangan tersebut, serunya dengan suara dingin. Nama besar empat pujangga besar dunia persilatan benar bukan nama kosong belakas sepasang telapaknya diayun ke depan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dan suatu pertarungan seru pun segera terjadi. Malaikat telapak hitam Siang Peng merupakan seorang jago kenamaan dari kalangan hitam kesempurnaan ilmu pukulannya sudah tersohor di mana pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu boleh dibilang paling amai dan serem. Dalam pada itu setelah Sioling berhasil merebut dua bilah golok dari tangan dua orang pria tersebut sepasang goloknya segera dikibaskan ke arah samping kiri maupun kanan. Gerakan serangan ini dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meskipun hanya merupakan suatu jurus serangan yang amat biasa namun setelah digunakan ternyitia jauh berbeda dergan keadaan pada umumnya. Setelah goloknya kena dirampas dua orang pria kekar itu berdiri tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan. Pada saat itulah babatan golok dari Sioling telah datang dari samping kiri maupun kanan. Untuk menghindarkan diri jelas tidak mungkin lagi, kedua orang itu terhajar telak oleh babatan golok tadi. Walaupun Sioling telah membenci terhadap orang dari perkampunga Pek Hoa San Jun namun ia masih tetap tak tega untuk melukai jiwa dua orang itu. Goloknya dibabat dengan gerakan mendatar sehingga yang bersarang di badan musuhnya hanyalah badan golok itu. Meskipun begitu karena Sioling menggunakan tenaga yang sangat berat maka luka yang diderita dua orang itu tetap parah sekali. Mereka telah kehilangan daya kemampuannya untuk bertempur lebih jauh. Tiba Sioling loncat ke depan dan langsung menerjang ke arah kereta kuda itu dua orang pria kesar lainnya segera cabut goloknya dan menyambut terjangan si anak muda itu. Mereka bermaksud menghajalan pergi Sioling, tapi gerakan tubuh pemuda itu jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Dalam sekali kelebatan saja tahu ia sudah mendekati kereta kuda itu. Udara telah gelap, pandangan di sekitar tempat itu mulai remang. Delapan orang pria bersenjata lengkap yang berada di belakang kereta segera loncat turun dari kuda mereka dan menerjang ke arah Sioling, tatkala mereka saksikan sesosok bayangan manusia sedang menerjang ke arah kereta kuda itu. Sioling bergerak cekatan, ia njotkan badan dan langsung loncat naik ke atas kereta kuda itu. Dalam pada itu seorang pria kekar yang mempunyai gerakan tubuh paling cepat telah tiba, goloknya langsung diayun ke depan melepaskan sebuah bacokan. Dari tempat kejauhan Sioling melepaskan sebuah pukulan ke udara kosongi angin pukulan yang maha dasyat meluncur ke depan dan menggulung setiap benda yang berada di hadapannya. Sebelum pria kekar itu sempat mendekati Sioling, angin pukulan telah meluncur tiba, termakan oleh pukulan udara kosong yang begitu berat dan dasyat pria tadi mendengus tertahan dan rontok kembali ke atas tanah. Belah aam. Benturan Yaring bergema menuhi angkasa, debu pasir berterbangan di mana? Sementara telapak kanannya melancarkan serangan. Sioling menggerakkan tangan kirinya untuk menyingkap horden dan melongok ke dalam kereta kuda itu. Cahaya tajam yang berkilauan berkelebat lewat, serem tetan cahaya putih mendadak meluncur keluar dari dalam kereta itu. Selisih jarak kedua belah pihak amat dekat sekali, apalagi serangan tersebut dilancarkan dengan suatu gerakan yang tak terduga, sebelum ingatan kedua sempat berkelebat dalam benak Sioling tahu cahaya pedang itu sudah mengancam tenggorokannya. Dalam keadaan terburu dan sama sekali tak menduga itu tak mungkin bagi Sioling untuk melancarkan serangan balasan terpaksa ia harus menyelamatkan diri lebih dulu dari ancaman mara bahaya mulutnya dipentangkan dan secepat kilat menggigit ujung pedang yang sedang meluncur datang itu. Semua peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu sekejap mata, baru saja Sioling lolos dari ancaman bahaya maut dua orang pria kekari yang sedang mengejar ke depan telah sampai di situ. Sioling tak berani bertindak gegabah lagi, setelah menggigit ujung pedang yang menyergap tubuhnya barusan dengan cepat tangan kanannya bergerak ke depan mencengkeram pedang mustika itu. Tangannya terlindung oleh sarung tangan kulitular naga berusia ribuan tahun karena itu ia tak mempan menghadapi segala bacokan selelah mencengkeram pedang tadi dengan sekuat tenaga senjata tersebut dibetot keluar. Pada saat yang bersamaan pula sepasang kakinya menjejak permukaan kereta dan tubuhnya melayang ke angkasa. Penaga dalam yang dimiliki seng penyeregap dalam kereta ternyata amat sempurna, Sioling gagal untuk merebut pedang tersebut dari cekalannya tapi karena pada saat itu dia harus menghindarkan diri dari kerubutan dan para pria kekar bersenjata golok maka diputuskan untuk menyingkirkan diri lebih dahulu dari sana dalam keadaan begini sudah tentu tiada kesempatan lagi baginya untuk merampas pedang orang itu. Keraat-keraat dua bacokan polok bergema di angkasa dua bila senjata tahu membacok palangan kayu di sisi kereta. Ternyata dua orang pria yang menyusul datang dari belakang tadi sedang melancarkan bacokan ke arah Sioling dengan sepenuh tenaga karena sasarannya mendadak lenyap dan bacokan itu tak dapat dikuasai lagi maka serangan tersebut bersarang di palangan kayu kereta. Dengan terjadinya pertarungan yang amat seru itu empat ekor kuda jempolan yang menghela kereta itu jadi terkejut tiba binatang itu meringkik keras dan kabur ke depan. Lari kuda yang sedang kaget itu sungguh cepat sekali dalam sekejap metu kereta kuda itu sudah kabur sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Meskipun Sioling sudah tahu kalau orang yang melancarkan serangan pedang dan balik kereta itu bukan pekelipeng tapi sebelum jelas keadaan dalam kereta itu ia masih merasa tak lemga hati. Tanpa memperdulikan para pria yang membacok dirinya barusan pemuda itu segera mengepos tenaga dan mengejar kereta kuda tersebut. Dalam keadaan gelisah bercampur cemas si anak muda itu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh petoh tenggong atau delapan langkah mendaki ke langit untuk mengejar musuhnya ibarat kuda semberani yang melayang di angkasa dalam 2-3 lompatan badannya sudah mencapai 5-6 tombak jauhnya dari tempat semula. Beberapa orang pria yang mengejar Sioling dari belakang walaupun segera kegagalan 3 tombak jauhnya di belakang namun jaraknya dengan kereta kuda itu masih ada beberapa depa. Pada waktu itulah mendadak berkelebat lewat 2 sosok bayangan manusia bagaikan burung elang yang sedang menyambar mangsanya 2 sosok bayangan manusia itu langsung menghadang jalan pergi kereta kuda itu. 2 orang manusia tersebut bukan lain adalah Sumakan serta Cingsu Teng dari kota Kilem. Kiranya 2 orang itu bersembunyi di atas pohon yang besar dan rimbun daunnya karena udara sudah gelap maka sulit bagi mereka untuk melibat pemandangan di sekitar tempat itu dengan jelas secara lapat mereka hanya sempat melihat kalau kedua belah pihak telah saling bergeberak dengan tergesa mereka segera memburu ke tempat kejadian. Sumakan langsung menghadang jalan pergi kereta kuda itu sambil membentak keras telapaknya langsung membabat ke depan. Belah aam benturan keras terjadi di udara seekor kuda jempolan yang menghela kereta itu segera terbacok oleh pukulan Sumakan dan menggelapar di atas tanah tak berbangun kembali. Kuda yang menghela kereta itu semuanya berjumlah 4 ekor dengan matinya seekor berarti masih ada 3 ekor lainnya yang menerjang dengan kecepatan penuh kendatipun Sumakan adalah seorang jago lihai yang sempurna dalam tenaga dalam ia tak berani menghalangi terjangan kereta itu dengan kekerasan. Badannya segera berkelebat ke samping dan menghindarkan diri dari terjangan kereta itu. Qin Su Teng yang telah menyusul ke sana segera melancarkan sebuah pukulan pula ke arah lambung seekor kuda yang lain sebelah ia merasa ragu sejenak. Kuda itu meringkik panjang, kemudian roboh terkapar di atas ranah. Setelah kehilangan dua ekor kuda penghelahnya lari kereta tersebut seketika jauh lebih lambat. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Xiao Ling menyusul ke depan dan melancarkan sebuah pukulan pula. Duuk! Kuda ketiga termakan pukulan berat itu dan roboh binasa. Pada saat yang bersamaan pemuda itu menggerakkan tangan kirinya menangkap peruda kanan kereta itu. Dalam Sabtu sentakan keras lari kereta itu segera tertahan hingga tak bisa bergerak lebih jauh. Ia segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Qin Sateng serta Sumakan lalu katanya, hadang para pengejar yang ada di belakang. Jangan lepaskan dua buah kereta kuda yang lain tempat ini serahkan saja kepadaku biar aku yang menghadapi seorang diri Sumakan penengiakan. Ia segera loncat ke depan dan menyambut kedatangan para pengejar yang sementara itu sudah makin mendekat dengan tempat itu. Qin Sateng terperangah sebentar kemudian dengan cepat menyusul di belakang Sumakan. Dalam waktu singkat, beberapa orang pria kekar yang mengejar jejak Xiaoling itu sudah bentrok dengan Sumakan. Seorang pria kekar baju hitam yang berada di paling depan langsung ayunkan goloknya melepaskan sebuah bacokan. Sumakan menyikir ke samping tangan kanannya bergerak menyambar pergelangan kanan pria itu, lima jarinya menekan keras dan segera merampas golok di tangannya. Sementara telapak kiri segera melepaskan sebuah sodokan keras ke depan yang mana dengan telak bersarang de atas dada pria itu. Lelaki tersebut mendengus kesakitan, sesudah muntah darah badannya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Pada saat itulah seorang pria baju hitam yang lain telah menyusul tiba. Goloknya berkelebat ke depan langsung menusuk punggung peramal sakti dari laut Teng Hei itu. Kebetulan Cinsu Teng tiba di tempat kejadian, dia segera membentak keras dan melancarkan sebuah bacokan ke depan. Duut pukulan itu bersarang telak di atas lengan kanan Seng Pria yang menggenggam senjata. Lelaki baju bitam itu mendengus berat, golok baja dalam genggamannya seketika terlepas dari cekalan dan rontok ke atas tanah. Cinsu Teng maju ke depan melepaskan satu tendangan kilat. Duut lambung pria itu terhajar keras, di tengah jerit perih yang mendirikan bulu Roma, tubuhnya mencelat sejauh 7-8 dipa dari tempat semula. Begitu pertarungan berlangsung dua orang itu secara beruntun telah membinasakan musuh. Bukan saja gerakan tubuhnya cepat bahkan serangannya tepat, kejadian ini membuat pria yang menyusul di belakang jadi terperangah dan sama menghentikan langkah kaki mereka. Buat Cinsu Teng dari kota Kilem. Walaupun ia berilmu tinggi namun sebagian besar hidupnya belum pernah bertempur melawan orang lain apalagi membunuh orang. Sekarang setelah secara beruntun ia binasakan seorang manusia dan seekor kuda, perasaan batinya jadi tak tenang dan untuk beberapa saat lamanya ia berdiri termangung. Dalam pada itu Sumakan telah memainkan golok hasil rampasannya dengan sebatia hajar kaum penjahat ITN habisan. Ia mengetahui betapa keji dan telengasnya orang perkampungan Pek Hoa San Chung karena dari itu di dalam serangan-serangan yang dialancarkan semuanya merupakan jurus sampuh yang mematikan. Ia sama sekali tidak menaruh belas kasihan pada lawannya, cahaya golok berkilauan ke sana kemari hingga memenuhi seluruh kalangan. Setelah termangung sebentar, Shinsu Teng sadar kem tali dari lamunannya, ia segera menerjang maju ke depan. Sementara itu di pihak Xiaoling telah melancarkan sebuah pukulan dan siap ke atas badan kereta kuda itu setelah ia berhasil mengbentikan gerak lari kereta tersebut. Kayu jati yang menyelubungi kereta itu tentu saja tak mampu menahan hajaran tenaga murni dari Xiaoling. Keraak sebuah lubang besar segeta muncul di atas badan kereta itu. Cahaya berkilauan kembali berkelebat lewat dari balik kereta, sebilah pedang mustika langsung menusuk ke arah badannya. Ketika Xiaoling berkelit ke samping, pedang itu pun tiba ditarik kembali ke dalam kereta. Pada saat ini pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Xiaoling sudah luas sekali. Dari gerak tusukan yang dilancarkan orang itu ia mengetahui bahwa orang yang bersembunyi di dalam kereta itu merupakan seorang jago yang memiliki ilmu silat amat tinggi, atau paling sedikit dalam ilmu pedangnya memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Yang aneh ternyata orang itu tak mau unjukkan diri, sebaliknya hanya bersembunyi terus di dalam kereta. Ia tak tahu apa sebabnya orang itu berbuat demikian. Sementara otaknya berputar terus, di luaran ia segera menegur, siapakah engkau apa salahnya kalau unjukkan diri dan bertemu muka di luaran kereta. Pertanyaan itu diulangi sampai beberapa kali, akan tetapi orang yang berada dalam kereta itu masih tetap membungkam terus dalam seribu bahasa. Lama-kelamaan siyauling jadi mendongkol bercampur gusar juga kendatipun rasa heran masih menyelimuti perasaan hatinya, ia segera membentak keras, engkau anggap aku tak bisa paksa engkau untuk keluar dari tempat persembunyianmu itu sambil berkata perlahan ia maju mendekati kereta kuda yang berkerudung kain itu. Ia tahu kalau penghuni dalam kereta itu memiliki ilmu pedang yang tinggi dan lihai maka gerak-geriknya sama sekali tak berani terlalu gegabah, setibanya di depan kereta mendadak tangannya berkelebat ke depan lancarkan sebuah cengkeraman maut. Ia berharap dapat merobek kain hitam yauk menutupi kereta itu lebih dahulu sehingga dapat diketahui olehnya siapakah orang yang berada di dalam kereta itu. Siapa tahu baru saja tangannya hampir menyentuh dinding kain yang menutupi kereta itu, mendadak pedang lawan diiringi desiran angin tajam telah menyambar keluar dan langsung mengancam telapak tangannya, yang lebih aneh lagi ternyata orang yang berada di dalam kereta itu rupanya sudah tahu kalau sepasang tangan siauling sama sekali tak mempandi bacok ataupun ditusuk dengan senjata ketika ujung pedang itu hampir mengena pada sasarannya tiba di tengah jalan dia merubah arah. Dari menusuk ia merubahkan serangannya jadi membabat daan langsung membacok pergelangan kanan siauling. Buru si anak muda itu tarik kembali tangan kanannya, dan pedang panjang itu pun segera ditarik kembali ke dalam kereta. Rupanya orang yang berada dalam kereta itu telah memandang kereta kudanya sebagai daerah kekuasaan Yark terpisah dari segalanya. Kendatipun pertarungan yang sedang berlangsung di luar kereta bagaimana dasyat dan sengitnya, ia tetap tidak ambil peduli dan sama sekali tak ada minat untuk turut campur, bahkan terhadap kuda penghela keretanya pun ia tak mau ambil peduli. Rupanya dia hanya tahu melindungi kereta itu dan tidak sampai dimasuki orang lain. Secara beruntun siauling sampai berganti menyerang dari berbagai arah, namun usahanya selalu mengalami kegagalan, setiap kali tubuhnya hampir mendekati kereta tersebut, pada saat yang tepat pedang itu menyambar tiba, bahkan arah yang diserang setiap kali merupakan tempat mematikan yang mau tak mau terpaksa dihindari. Lama-kelamaan api amarah yang semula berkobar dalam dada siauling makin berkurang dan akhirnya lenyap tak berbekas sekarang yang masih tersisa hanyalah rasa ingin tahu yang kian lama kian menebal. Sorot matanya segera dialihkan ke tempat lain mendadak ia temukan sebilah golok menggeletak tak jauh dari situ dengan cepat ia memungut golok tersebut kemudian teriaknya dengan suara lantang, ilmu pedang yang kau miliki benar sangat lihai hatilah sekarang aku hendak menyerbu ke dalam keratamu di tengah bentakan dan keras tubuhnya segera menerjang naik ke atas kereta kuda itu. Cahaya berkilauan menerobos di angkasa dan memancar keempat penjuru pada saat yang sangat tepat pedang mustika itu kembali melancarkan serangan. Siauling segera putar goloknya untuk menangkis datangnya tusukan pedang tadi terang. Benturan nyaring mengakibatkan percikan bunga api memancar ke sana-sini. Kali ini Siauling menerjang ke depan dengan membawa tekat hendak menerobos masuk ke dalam kereta tersebut, maka dari itu tenaga murni yang disalurkan ke dalam bacokan goloknya kuat juga dasyat melebih pikiran. Sekali lagi terjadi bentara nyaring yang sangat memekikan telinga, serangan pedang itu termakan oleh bacokan golok Siauling hingga terpental dan miring ke samping. Setelah berhasil menyingkirkan pedang itu, serangan golok tersebut kembali menyebar ke kiri kanan dan membacok kutung sebagian dari kereta kuda itu. Sebelum pemuda itu sempat membacok bagian yang lain serangan pedang itu kembali menyambar tiba. Sekali lagi Siauling menggerakkan goloknya untuk mementalkan serangan pedang tersebut. Orang yang bersembunyi di balik kereta itu melancarkan tusukan pedangnya secara beruntun, semua serangan ditujukan ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh Siauling, tapi berhubung Siauling tak dapat menebak tempat persembunyian lawan, ia tak sanggup melancarkan serangan balasan terpaksa pemuda itu memilih dalam posisi bertahan. Pertarungan sudah berlangsung beberapa jurus akan tetapi Siauling masih tetap gagal untuk menyerbu ke dalam kereta itu. Lama-kelamaan ia jadi gelisah di amhawa murninya dihimpun sehebatnya dalam golok, setelah mengarah tepat tusukan pedang lawan mendadak ia potong gerak sambaran pedang itu dan membacokan dengan keras. Bacokan ini aneh dan luar biasa dasyatnya memaksa pedang yang berada di luar segera tertahan di luar. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu Siauling geserkan tubuhnya ke samping dan mendesak maju ke depan untuk lebih mendekati kereta kuda itu. Tiba cahaya putih berkelebat lewat di angkasa sebilah pisau belati menyambar keluar dari balik kereta dan langsung menusuk ke arah tubuhnya. Tangan kanan Siauling mengenggam golok, tangan kirinya segera berkelebat cengkeram datangnya tusukan pisau belati tersebut. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah si anak muda itu menengok ke arah dalam kereta, Ia saksikan seorang pria berbaju serbah hitam duduk bersilah di dalam kereta tangan kanannya menggunggam pedang dan tangan kirinya mencekal sebilah pisau belati. Siauling dengan tangan kirinya mencengkeram separoh dari pisau belati lawan sedang tangan kanannya yang mencekal golok menahan tusukan pedang musuh. Dengan demikian tak bisa dihindari lagi kedua belah pihak sama berhenti menyerang dan saling mempertahankan diri. Tiba pria baju hitam itu menarik kembali tangan kanannya ke belakang ia tarik pedangnya kemudian meneruskan dengan sebuah tusukan yang mengancam dada si anak muda itu. Siauling segera membuang golok dalam cekalannya, dengan andalkan ampuhnya sarung tangan kulitular berusia seribu tabun yang tahan bacokan, ia membentangkan kelima jari tangannya lalu mencengkeram pedang itu. Saudara siapakah engkau? Aku harap engkau bersedia menyebutkan namamu tegurnya ketus. Bukan saja pria itu memakai pakaian serba hitam, muka pun ditutupi dengan selembar kain berwarna hitam pula. Di tengah kegelapan susah untuk memberdakan kelima inderanya, yang nampak hanyalah sepasang biji matanya yang memancarkan cahaya tajam. Siapa engkau? Tanda tanya. Pria berbaju serba hitam itu pun menegur dengan suara dingin. Siauling terperangah. Aneh benar aku toh sedang bertanya kepadamu tegurnya. Aku kenapa mesti memberi jawaban atas pertanyaan yang kau ajukan? Siauling tertawa dingin. Heheheheh tanda seru kalau engkau tidak bersedia untuk menjawab, maka dalam pertarungan yang berlangsung pada saat ini, salah satu di antara kita harus ada yang mampus. Aku tahu ilmu silat yang kau miliki sangat tinggi, ilmu pedang yang kau yakinkan juga ampuh dan luar biasa. Dalam perkampungan pekoasan cungtut terhitung jago kelas satu, bila ini hari aku tidak berusaha untuk membereskan selembar jiwamu. Di kemudian hari entah ada berapa banyak umat persilatan yang bakal menemui ajalnya di ujung pedangmu itu, sesudah berhenti sebentar, dengan suara yang lebih gagah dan lantang ia melanjutkan. Di antara kita berdua memang tak pernah terikat oleh dendam sakit hati ataupun perselisihan apapun. Jika aku sampai mencabut jiwamu pada saat ini, maka tindakanku ini tidaklah benar, tetapi saat ini merupakan saat yang paling gawat bagi umat persilatan untuk menentukan siapa yang akan berkuasa di kolong langit, kaum susat atau kaum lurus. Karena engkau membantu senbok hang untuk bikin kejahatan, maka mau tak mau terpaksa aku harus membinasakan dirimu mendengar ucapan tersebut. Pria baju hijau itu segera mendongak dan tertawa terbahak. Haaah buh titik haaah buh titik haaah, kalau ku dengar dari nada suaramu itu seakan engkau sudah merasa yakin untuk bisa menangkan diriku. Ucapanmu tepat sekali aku yakin masih mampu uniuk meluka dirimu HMM tapi sayang aku tak percaya jengek pria baju hitam itu ketus. Kalau engkau tak percaya apa salahnya kalau kita mencoba lebih debulu diam hawa murninya disalurkan keluar dengan suatu pancaran yang luar biasa dasyatnya, serem tetan aliran listrik langsung menembusi tubuh pedang dan pisau belati menyerang tubuh pria baju hitam itu.